Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sejumlah tempat di Kota Malang pada Sabtu 20 Januari. Puan hadir untuk mengumpulkan aspirasi warga Kota Malang dari berbagai kelompok, mulai dari pedagang kaki lima, anak penyandang disabilitas, hingga kaum muda. Puan juga turut mendatangi sejumlah wilayah untuk memastikan kondusivitas pemilu 2024. Puan RPR tentu saja membutuhkan tanggung jawab untuk bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi di Kota Malang ini menjelang pemilu ke tahun 2024. Alhamdulillah semuanya baik, saya juga tetap menangkap aspirasi masyarakat, menerima aspirasi masyarakat yang terbaik untuk bisa sama-sama buat sekeroyong pemilu bangsa. Tak luput Puan juga mengajak kelompok muda di Kota Malang untuk bergerak menjadi pelopor anti-golput dan ikut pengawasi pemilu 2024. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syekhul Afandi, Kantor Berita Antara, mewartagan.